Di tengah menghangatnya bursa bakal capres 2024 dan isu reshuffle, Presiden Joko Widodo bertemu Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di sana Merdeka Jumat 6 Januari 2023. Prabowo mengonfirmasi pertemuan ini. Ia menyebut bertemu Presiden dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Di luar tugas sebagai menhan, Prabowo Subianto juga terus menjalankan tugas partai termasuk persiapan menghadapi pemilu 2024. Sabtu ini dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto meresmikan Kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra di Selipi, Jakarta Barat. Langkah ini merupakan kelanjutan manuver Gerindra yang sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres 2024 pada Agustus 2022. Peluang Prabowo memang cukup besar, ditandai dengan ranking elektabilitasnya yang selalu menempati tiga besar di pelbagai survei bersama Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Survei terakhir yang dirilis indikator politik Indonesia pada Januari 2023 mencatat elektabilitas Prabowo melesat dari 17,9 persen pada November 2022 menjadi 21,4 persen di Desember 2022. Modal elektabilitas ini menjadi angin segar bagi Prabowo Subianto untuk bertarung di Pilpres 2024. Lalu bagaimana dengan tugas sebagai menhan? Kita tunggu saja kabar dari istana. Terima kasih telah menonton!